2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1-6 Raja menolong perempuan sunem Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah dimana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, Bujang Abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepada aku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada Raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang, mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Lalu berkatalah Gehasi, Ya tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu Raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Ayat 7 sampai 15 Elisa di Damsik Elisa masuk ke Damsik, dan pada waktu itu Ben Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada Raja, sudah datang Abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hasail, Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya, sembuhkah aku dari penyakit ini. Lalu pergilah Hasail menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, Anakmu Ben Hadad Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah Abdi Allah itu. Hasail berkata, Mengapa Tuhan ku menangis? Jawab Elisa, Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakan ke dalam api, terunannya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hasail, Tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, bahwa engkau akan menjadi raja atas aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuanya, berkatalah raja kepadanya, Apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, Ia berkata kepadaku, bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya, ia mengambil selai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air, dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hasail menjadi raja menggantikan dia. Ayat 16-24 Yoram Raja Yehuda Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya, dan kepada anak-anaknya, untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom, dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair, bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Lipna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram, dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya, di kota Daud. Maka Ahasya anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ayat 25-29 Ahasya, Raja Yehuda Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahasya anak Yoram Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, untuk berperang melawan Hasail, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel, supaya diobati luka-lukanya, yang ditimbulkan orang Aram di Rama, pada waktu ia berperang melawan Hasail, Raja Aram. Dan Ahasya anak Yoram Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel, karena dia sakit.